bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini perkembangan informasi terkait habib bahar bin smith kawan ini saya bacakan dari media online news.online.tv news.onlineindo.tv dengan judul dituntut 5 tahun penjara karena dituduh sebarkan berita bohong habib bahar katakan ini ke jaksa habib bahar bin smith merespon tuntutan jaksa penuntut umum atau jpu dengan nada tinggi dalam persidangan pada kamis 28 juli 2022 habib bahar dituntut 5 tahun penjara sekarang anda mendakwa saya anda menuntut saya yang menyampaikan kebenaran kelak anda akan didakwa di akhirat ujar habib bahar bin smith setelah mendengarkan tuntutan jpu di pengadilan negeri bandung jalan llre martadinata kota bandung kamis pernyataan habib bahar kepada jpu itu pun langsung disambut riu oleh para pendukungnya yang hadir di ruang sidang Allahu akbar teriak para pendukung habib bahar habib bahar bin smith kemudian mengatakan kepada jpu bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya akan dibalas di akhirat Allah hakim paling adil kata habib bahar jpu dari kejasaan tinggi kejati jabar yang diketuai oleh suharja menilai habib bahar bersalah menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran didakwa menggunakan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 jen junto pasal 55 KUH pidana sebelum membacakan tuntutan jpu pun sempat membacakan hal meringankan dan memberatkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan ujar suharja selain itu jaksa juga menilai selama proses perisidangan habib bahar tidak menunjukkan sikap merasa bersalah terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuat aja tanya hal yang meringankan dalam pertimbangan jpu adalah habib bahar merupakan tulang punggung keluarga terdakwa memiliki tanggungan keluarga ucapnya sebelumnya jpu dari kejaksaan tinggi atau kejati jabar menuntup habib bahar bin smith dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun menurut terdakwa habib asyid bahar bin ali bin smith dengan pidana penjara selama 5 tahun ujar jpu sumber berita atau artikel asli tribun news nah demikian saudara ku informasi terkait habib bahar bin smith nah disini saya sedikit angkat bicara ya ini kan baru dituntut ya baru dituntut 5 tahun penjara nah artinya masih bisa banding ya masih bisa banding ini sama persis yang dialami oleh habib ya habib rizik sihab dimana beliau jawab dituntut sekitar penjara kemudian banding dan sebagainya ya kita doakan saja saudaraku ya semoga habib bahar bin smith senantiasa diberikan kesihatan diberikan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rizikinya yang banyak dari tempat yang halal demikian pun keluarga beliau ya anak-anaknya istri semoga keluarganya juga senantiasa diberikan keselamatan kesihatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rizikinya yang banyak dari tempat yang halal inilah ulama kita banyak ujian dan cobaan yang sebagai ulama yang terus menyampaikan kebonaran ini adalah ujian bagi beliau ya kita doakan yang jelas selama ilmu molekat di dalam jiwa dan diri habib bahar bin smith maka dengan ilmu itu pula lah Allah akan tetap menjaga bahkan meninggikan derajatnya itulah orang-orang yang berilmu karena apa yang disampaikan habib bahar bin smith adalah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis itu yang disampaikan jika pun ya tidak sedikit orang yang belum memahami atau tidak memahami apa yang disampaikan habib bahar bin smith maka itu tidak masalah kepada saudara-saudaraku siapapun bisa berbuat baik setiap orang bisa berbuat baik tapi tidak setiap orang bisa menyeru kepada kebaikan tentunya dalam hal ini di saat kita menyeru kepada kebaikan maka tentunya diri kita akan menjadi contoh dan sulit dan seperti yang sedang tiasa kita ketahui terhadap diri Rasulullah s.a.w. sebelum beliau nabi kita nabi Muhammad s.a.w. berbicara di depan umum maka beliau terlebih dahulu memberikan contoh dalam suri tangan kita semua padahal umatnya berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. walaupun kita semua tidak bisa sama dengan Rasulullah s.a.w. terlebih kepada yang berilmu yang berilmu ini lebih dekat lagi kepada Rasulullah s.a.w. kepada saudaraku yang tidak senang dengan Habib Barfismid silakan tidak senang tapi disini saya hanya berpesan hindari untuk memfitnah menghina mencaci karena bagaimanapun beliau adalah keturunan Rasulullah s.a.w. jika tidak senang mungkin ada ada ajarannya atau apa yang disampaikannya kalian tidak suka dan tidak sejalan lewat tidak usah diikuti tapi kalau kalian nyakin yang disampaikan Habib Barfismid itu adalah suatu kebenaran ikutilah ikutilah sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan apa yang yang kita punya ini kawan jadi kita doakan ya semoga putusan ke depan yang Presid Bandin dan seterusnya bisa bebas tanpa syarat demikian kawan bagi kami videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati selamat menikmati